Bismillahirrahmanirrahim Mari kita sama-sama untuk bisa menjaga lisan kita Karena selamatnya seseorang itu tergantung dengan lisannya Begitu banyak pertikeyan, begitu banyak pembunahan Salah satu pemicunya adalah lisan Makanya dijelaskan bahwa Selamatnya seseorang itu karena menjaga lisannya Sampai Allah mengancam Bagi siapa orang yang suka menjaga Celakalah orang yang pengumpat dan penjaga Sampai Allah membuat neraka tersendiri Bagi siapa? Bagi orang yang penjaga Yang disebut neraka hutomah Bagaimana neraka hutomah itu? Allah nyalakanlah itu Yang apinya sampai terasa ke dalam hatinya Kenapa sampai terasa ke dalam hatinya? Untuk merasakan bahwa orang yang dilukainya Bagaimana sakit hatinya Sehingga Allah balas di akhirat itu dengan Di mana api neraka itu sampai ke dalam hatinya Begitu panasnya Begitu luar biasa dahsatnya Penderitaan nanti sampai ke dalam hatinya Kemudian Seorang yang terasa ke dalam hatinya yang menjadi lunak karena sistem penutupan itu begitu juga di neraka khutumah Allah tutup neraka itu untuk merasakan untuk ancaman bagi siapa, bagi orang yang melukai hati orang lain bagi orang yang tidak bisa menjaga disanya tidak sampai disana kemudian Allah Allah ikat di tiang-tiang yang sangat tinggi di neraka seseorang tidak mungkin bisa lari di neraka seseorang tidak mungkin bisa sembunyi tidak akan luput dari siksaan tetapi ancamannya tidak sampai disitu Allah akan ikat di tiang-tiang yang sangat tinggi oleh karena itu mari kita senantiasa menjaga lisan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa katakanlah kata-kata yang baik kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik maka alternatif yang terbaik adalah dengan kitanya diam mudah-mudahan sekali lagi dengan Al-Quran kita diingatkan dengan Al-Quran kita mendapat hidayah dengan Al-Quran kita mendapatkan petunjuk mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa merubah untuk tidak lagi melukai hati orang lain untuk tidak lagi asal ucap untuk tidak lagi memanggil kata orang lain dengan kata-kata yang buruk wa billahi taufiq wal hijayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati